Dulu itu buat KTP itu nyebelin, tanda tangan nyebelin, soko RT, kades, camat, sampe pusat, ah beserah beres-beres, meh ngga punya KTP dong, hanya KTP. Udah gini Pak Nas, yang penting gimana birokrasi ini ngga njelimet, ngga ruwet, kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jawa Tengah, Bupati Seraget, Wakil Bupati Demak, Wakil Bupati Monogiri, Bupati Sumara. Terima kasih. 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 kita banggakan Pak Mempan RB, Pak Abdulah Aswara Nas, selamat datang Pak di Seragen sudah ngicipi soto sudah merasakan udaranya Seragen mudah-mudahan nanti berkenan menjadi saksi nikah nyumbang nyumbang itu menjadi cerita Pak tapi kalau peresmian MPP ditandai dengan ijab kobol itu juga menarik loh itu saksinya Pak Menteri lagi itu pasti sangat luar biasa tentu keluarga besar Kemenpan RB berdeputi terima kasih semua yang hadir juga dari Deputi Kemenkopol Hukam terima kasih hadir disini ada anggota DPRD Provinsi terima kasih kayaknya saya kenal enggak mirip wajahnya Bupati Seragen yang menjadi tuan rumah hari ini dan tujuh kabupaten yang akan diresmikan hadir disini Pak Wali Kota juga hadir dan tentu dan Bapak Ibu semua yang hari ini berkenan mengikuti acara yang ada disini oh teman-teman saya dari Pemper juga hadir ini terima kasih Pak Bupati Alkisah ini Pak Bupati Alkisah ketika reformasi birokrasi itu masih menjadi diskursus masih menjadi cerita apa sih yang mau direform ada satu kabupaten di Jawa Tengah itu yang cukup inovatif dulu itu buat KTP itu nyebelin tanda tangan nyebelin soko RT kages camat sampai pusat beres-beres ini enggak KTP hanya KTP itu enggak bisa beres-beres di kabupaten itu itu hitungannya menit berhasil maksudnya belum elektronik reform itu terjadi saya pernah mengantarkan Pak Yusuf Kala Pak Pres waktu itu datang ke satu kabupaten juga melihat reformnya bagus saya terkesan dan pernah saya ceritakan di beberapa forum soal reformasi birokrasi terkait dengan hal ini apa itu bagaimana pemerintah daerah peduli pada masyarakatnya berbicara yang miskin kabupaten ini menarik karena guguk RAPDW ngeyel gak wikriteria apa yang dia lakukan saya belajar betul dari situ miskin itu Pak Menteri ternyata ada miskin dari data DPS dengan segala kriterianya miskin dari ukuran pemerintah dan terakhir miskin dari kepingin miskin kalau kriteria sudah jelas maka kamu miskin berdasarkan aturan pemerintah kemudian diomongkan oh ya ini masuk kategori miskin tapi yang ini tidak kamu tidak miskin loh Pak saya itu miskin Pak sumpah Pak pokoknya miskin ya sudah jadi ini miskin selera istilah saya dikasih kartu miskin dan kemudian diurus dan itu ada di seragin Pak dan orangnya itu masih ada di sini namanya Pak Untung Wiono itu Pak Untung itu legend pada saat pemerintah daerah itu belum membuat inovasi-inovasi beliau tokoh yang awal kalau gak salah pernah masuk cover majalah Tempo waktu itu beberapa kepala daerah yang punya inovasi Alhamdulillah hari itu sekarang ditangkap oleh Kementerian Pan-RB Budi Putih terima kasih Pak Menteri Budi Putih ini yang eksekusi di lapangan jadi beberapa kali kami senang bisa mendapatkan pendampingan terus-menerus untuk kita bisa kenjol dan akhirnya kesadaran itu muncul bahwa layanan itu mesti mudah murah cepat tuntas terus kemudian berintegritas itu kalau teman-teman investor pasti ada banyak di sini pengusaha itu mintanya cepat dan tidak disembeleh tidak dipajiki tidak diperes ini bahasa-bahasa yang tidak akan saya sembunyikan karena sebenarnya yang ada di luar sana seperti itu juga sama apakah nanti di dalam MPP itu akhirnya bisa mengkolaborasikan seluruh institusi yang ada sehingga bisa cepat jadi kemenak saja bisa kemenak saja bisa kawin di sini kira-kira ngawinin di sini terus kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang bagus itu juga akan menarik yang berikutnya tentu saja keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu juga simpel maka MPP ini kita harapkan bukan hanya sekedar gedung yang nanti akan melayani tapi akan berkembang menjadi layanan-layanan yang akan dikembangkan menjadi digital sehingga akan lebih banyak masyarakat yang nanti bisa dengan sangat cepat bisa mendapatkan yang terbaik ini harapan-harapan kita sehingga gedung adalah gedung yang tidak bisa menggunakan digital silahkan datang yang bisa menggunakan digital silahkan gunakan aplikasi maka seluruh layer-layer masyarakat yang ada itu bisa dilayani karena kondisi yang ada di masing-masing kelompok masyarakat itu Pak Menteri mohon arahan mudah-mudahan MPP di Kabupaten Kota yang sudah ada dan kemudian juga yang hari ini tujuh akan diresmikan makin menunjukkan bukti bahwa pemerintah mau dan selalu hadir dalam problem-problem kemasyarakatan mulai dari dia lahir sampai meninggal nantinya karena in between di tengahnya itulah sebenarnya yang dibutuhkan jauh lebih banyak layanan yang ekselen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepertinya apa harapan Pak Presiden ke PAN-RP udah gini Pak Nas yang penting gimana birokrasi ini gak jelimet gak ruwet kira-kira gitu itu kemudian kami terjemahkan arahan beliau ke depan ini kesibukan kita ini harus berdampak buat sekalian maka ASN yang ada di belakang saya yang hebat-hebat ini bagaimana ke depan kinerja kita tidak hanya diukur di proses kata Pak Gubernur tadi gimana rakyat taunya puas bukan hanya bagus di proses oleh karena itu maka beliau berharap birokrasi ke depan ini harus berdampak gak boleh kita sibuk tapi dampaknya tidak terlalu banyak dirasakan rakyat oleh karena itu ke depan birokrasi ini harus berdampak yang kedua beliau berharap juga birokrasi ke depan bukan tumpukan kertas maka Pak Gubernur Pak Wali atas ataran Bapak Presiden penilaian RB gak jelimet lagi kayak kemarin nanti saya sampaikan di belakang apa yang kita pangkas sesuai aran Bapak Presiden dan harapan seperti Pak Gubernur tadi dan ke depan seperti apa penilaian RB ini yang berikutnya tentu ke depan harus lincah dan cepat sehingga dengan demikian dengan kecepatan ini seiring dengan bagaimana di luar kita sekarang juga sudah semakin cepat tentu Pak Bupati Pak Gubernur saya ingin sampaikan kepada para Bupati terutama di daerah-daerah tidak mungkin semua kita kerjakan kata Pak Presiden kalau bagi to bagi-bagi roto anggaran pasti tidak akan tercapai semua oleh karena itu Pak Gubernur Pak Wali begitu saya dilantik Pak Presiden tidak mungkin ratusan masalah kami beresin kami fokus di tujuh ini saja yang kami bereskan terima kasih atas nama Kemenpan RB kami senang sekali Maturnun Turahubinya saya memaaf selamat siang um Santi 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 um namo budaya salam kebajikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami persilakan Bapak Ganjar untuk berkenan menerima dan juga Menteri Pan-RB berkenan menyerahkan cindera mata sebagai bentuk dan wujud kasih dari Menteri Pan-RB kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah kita hitung mundur untuk foto bersama dalam 3 2 1 sekali lagi mulai Bapak Ibu mungkin lebih ceria lagi hitung mundur bersama Bapak Ibu dalam 3 2 1 boleh kita berikan tepuk tangannya kembali kembali ya 3 2 2 3 2 3 3 3 4 5 4 5 3 2 1 3 3 3 3 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 15 14 15 15 16 15 15 16 15 19 Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Terus kembali Terus kembali Terus kembali Aku langsung ke Ke saat berikutnya Saya kesuloh Oke, ntar mobilnya Pak Gubernur biar kesini Ini mobilnya jeneng ya Iya, ntar mobilnya Pak Gubernur Lu nggak, aku udah disitu, nggak mungkin Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Iya, mobil kita Pak Gubernur jalan baru Mana mobilnya Pak Gubernur Mana mobilnya Pak Gubernur Ini suruh masuk Di sana pun di belakangnya Di mana Suruh masuk ke sini Iya, Pak Gubernur Mana mobilnya Ayo, ayo 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 Bareng aja Ayo, ayo Ibunya mana ini Ini kan Bu Bupu Batis Sragen Lo kan ibu Ibunya Terima kasih.